Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini Mari kita mengawalnya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Lewat renungan harian teraya edisi Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa Ya Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami semalam yang lalu dalam peristiratan kami Sekarang kami akan memulai aktivitas kami Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Rauh kudus sertailah kami, agar kami dapat memahami firmanmu dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Yeremia pasal 1 Ayat 4 hingga ayatnya yang ke 10 Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke 10 Di bawah judul Yeremia dipanggil dan diutus Firman Tuhan datang kepadaku Bunyinya Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menyertapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi Kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjama mulutku Tuhan berfirman kepadaku Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu Ketahuilah Pada hari ini aku mengangkat engkau Atas bangsa-bangsa Atas kerajaan-kerajaan Untuk mencabut dan merobohkan Untuk membinasakan dan meruntuhkan Untuk membangun dan menanah Judul perunungan kita pagi ini adalah Tuhan yang memilih Pasti ia menolong Puang matua umpilei Manasa ialah untundui Seorang pendeta sedang bercakap-cakap Dengan salah satu anggota PPGT Yang terpilih menjadi bakal Jalan majelis kereja Pemuda ini menyampaikan beberapa alasan penolakan Dan berkata kepada pendeta Saya masih muda Saya belum berpengalaman Kaki saya bergetar ketika berdiri di depan orang banyak Saya tidak bisa membawa kendaraan Bagaimana mungkin saya bisa melayani dalam keadaan seperti ini Dengan senyum pendeta menjawab Tuhan mengenalmu Ungkapan Yeremia Atas panggilan Tuhan dalam bacaan kita saat ini Mirip dengan alasan-alasan di atas Yang menyatakan ketidaksiapan untuk melaksanakan tugas yang diberikan Yeremia menyampaikan rasa ketidakmampuannya dalam hal tidak pandai bicara Dan masih muda Dalam keadaan tersebut Tuhan tetap mengharapkan agar Yeremia bersedia melaksanakan perintahnya Tuhan memberi penguatan dan semangat untuk tidak takut Serta meyakinkan bahwa Tuhan yang memilih Tuhan yang memberi perintah Ia juga yang akan memampukan Terlebih keyakinan bahwa jauh sebelum dilahirkan Tuhan sudah mengenal Mengunduskan Dan menetapkannya Tuhan memberi kepastian bahwa Dia akan menyertai dalam menjalankan tugas yang berat ini Yakni memberitakan penghukuman Tuhan Bagi bangsanya sendiri Tuhan mengenal kita sebagaimana Tuhan mengenalnya Yeremia Kiranya kita juga meyakini bahwa Sekalipun kita diberi tanggung jawab Yang menurut hati kita tidak sanggup melakukannya Percayalah bahwa Tuhan yang memilih Ia pasti menolong kita Manusia memang terbatas Tetapi kasih Kristus menjangkau dan menyempurnakan kita Untuk tugas semulia itu Berilah dirimu untuk dipakai Tuhan Amin Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini Semoga renungan kita pada pagi hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Marilah kita menutup renungan kita hari ini Mari kita bersatu berdalam doa Kita berdoa Ya Bapak di surga Kami bersyukur atas firmanmu Yang telah kami baca dan renungkan pagi ini Biarlah firmanmu Ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami Dalam menjalani kehidupan kami semua Sertai kami sepanjang hari ini Oh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!